Kita ke informasi selanjutnya pemirsa manuver Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum partai politik di istana. Di tengah rai tidak hanya membahas persoalan ekonomi, tapi juga politik Pilpres 2024. Keaktifan Presiden Jokowi dalam berbagai peristiwa politik belakangan ini memunculkan kritik. Presiden didilai terlalu ikut campur dalam urusan Pilpres 2024. Pertemuan antara elit politik jelang pemilu Presiden 2024 semakin gencar. Bahkan Presiden Jokowi ikut mengumpulkan para ketua umum parpol pendukung pemerintah di istana. Dalam konteks pemimpin pemerintahan, Presiden Jokowi harusnya menjadi wasit yang netral dalam Pilpres 2024. Meskipun secara pribadi Jokowi memiliki hak politik. Diduga ada upaya membuat koalisi besar mendukung salah satu capres yang tentunya direstui Presiden Jokowi. Kita ingatkan Presiden Jokowi untuk kemudian betul-betul memerankan diri sebagai kepala negara. Beliau sudah dalam berbagai kesempatan terlihat sifat-sifat partisannya sebagai Presiden yang masih punya relawan dan seterusnya. Dalam kesempatan ini menjelang akhir jabatannya, kita berdoa beliau bisa, Bisa meninggalkan legasi yang baik bagi bangsa, salah satunya dengan jaminan pelaksanaan Pilpres yang free and fair. Jujur dan adil, tanpa keberpihakan menutup peluang salah satu bakal calon dan mendorong calon lain untuk bisa menang. Meski sudah dikumpulkan di istana, namun hanya selang sehari. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tetap saja melakukan pertemuan dengan sejumlah Ketua Umum Parpol, di antaranya Golkar dan juga Demokrat. Usai pertemuan Muhaimin dengan Erlangga, Erlangga mengatakan pertemuan ini adalah tindak lanjut dari pertemuan Jokowi dengan para pimpinan parpol pendungu pemerintah di istana pada selasa malam. Bahkan diakui oleh Erlangga pertemuannya dengan Muhaimin kemarin bertujuan untuk merealisasikan rencana terbentuknya Koalisi Besar. Kedua parpol akan menggelar komunikasi dengan parpol lain, khususnya membahas soal peleburan Koalisi Indonesia Bersatu serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan masing-masing mempunyai koalisi, koalisi Golkar dengan KIB, PKB dengan Koalisi Indonesia Raya. Namun dalam pembahasan selanjutnya, kita berdua berbicara Koalisi Besar. Dan Koalisi Besar itu membutuhkan Koalisi Inti. Dan Koalisi Inti itulah yang hari ini kita duduk bersama, di mana Koalisi Inti ini antara Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa. Saya bersama Pak Prabowo bersimulasi, saya bersama Pak Erlangga bersimulasi, tapi kita ingin sui siang hari ini PKB dan Golkar akan terus lebih intensif lagi, sampai pada hari yang kita anggap tepat. Yang kedua, simulasi itu tidak menutup berbagai peluang. Apakah Prabowo Muhaimin, apakah Prabowo Erlangga, ataukah Erlangga Muhaimin. Itu masih proses yang akan kita jalani. Pada Rabu malam, Muhaimin mengunjungi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di CKS, Jawa Barat. Pertemuan berlangsung sekitar 2 jam. Usai pertemuan, Muhaimin mengakui ada keinginan untuk mengajak Demokrat dalam Koalisi Besar. Namun Muhaimin mengatakan, ternyata iman atau keyakinan Demokrat tidak bisa diganggu. Sementara Ahaye mengatakan jika sejumlah parpol ingin melanjutkan pemerintahan, namun Demokrat bersama Nasdem dan PKS menginginkan perubahan. Dan dalam pertemuan empat mata tadi, sebetulnya sekali lagi tidak ada yang terlalu jauh, terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai sebuah manuver politik yang begitu menentukan. Karena sejatinya, kita terus berproses dalam berkomunikasi. Menghormati perbedaan, menghormati posisi masing-masing. Tapi, ternyata di sana-sini ya kita temukan kesamaan-kesamaan, adanya semangat, ya Indonesia harus lebih baik lah. Harus ada yang dilakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Tapi juga kita tahu, menghormati pemimpin itu juga utuh dengan segala capaiannya. Dan itulah yang juga menjadi semangat kami. Yang sudah baik, kalau ada yang baik bisa dilanjutkan, kita lanjutkan. Nggak usah malu-malu. Tetapi tentu, secara fundamental kita juga harus jujur, ada sejumlah hal, aspek kehidupan berbangsa, bernegara ini yang perlu diperbaiki segera. Dari awal saya punya keinginan untuk terus mengembangkan koalisi. Salah satunya adalah memperbesar jumlah koalisi KKIR sama KIB. Ya, memang salah satu agenda saya adalah mempengaruhi, upaya mempengaruhi partai-partai. Termasuk rencana saya mempengaruhi Mas Ahayu. Tapi setelah ketemu, ternyata imannya kuat di sana. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya. Lebih baik saya hati-hati. Sebetulnya ini nggak saya buka kalau nggak ditanya. Jadi rahasianya akhirnya saya ya belum melamar lah. Karena ternyata imannya masih kuat. Nanti kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini goyah. Namanya juga koalisi saling bodang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.